Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kesuara News Edisi Kamis 2 September 2021 Berbagai liputan telah kami siap untuk Anda diantaranya Pembangunan Terminal Wosi masih terkendala hak ulayan Gedung PKB Manokwari direncanakan akan resmi tahun ini Dua informasi tersebut akan kami rangka dan berita utama kami hari ini mengenai Penyerangan di Kisur Maibrat, Panglima Godam D18 Kasuari Perintahkan Kejar dan Tangkap Belaku Bersama Salindad Soin, segera kita oleh Kasuari News selengkapnya Panglima Godam D18 Kasuari Panglima Godam D18 Kasuari Kemudian pada hari ini, Kamis 2 September 2021 Anggota kami 4 orang gugur, kemudian 2 orang luka bacok Dan 5 orang dalam keadaan aman dan selamat Kemudian langkah Kodam, saya selaku Panglima Godam D18 Kasuari ini Yang pertama, saya telah memberitahkan kepada Dantua Ops Korem 181, Kedua Pertama Untuk melakukan pengejaran salah satu Tersampaikan, kalau dia berani berat meja Kita harus menghancurkan dia Tersampaikan, saya sudah perintahkan segera merawat Juga untuk amat kita yang dalam ketanggung luka-luka Dan juga mengepaktasi yang gugur Kemudian saya juga sudah kondisi dengan Bapak Bupati di sana Dan Bapak Bupati saat ini sudah di TKP Dia juga barusan telepon ke saya Yang menyampaikan Bahwa situasi di wilayah Pampung Hepat Timur juga dalam keadaan tenang di sana Dia coba tenangkan masyarakat Dan TNI akan segera hadir di sana Dan juga Kapolda juga Barusan juga sudah komunikasi Akan segera memperkuat Bermung di sana Saya sampaikan juga kepada seluruh masyarakat medrat Khususnya dan masyarakat Kapolda Barat Dan umumnya Tetap tenang Saya, Pak Pandem Abang Kaswari Akan menjamin keamanan nilai Profesor Pampung Hebat Pangdam kemudian menghimbau kepada masyarakat Maibrat Untuk tetap tenang Tidak terpancing isu provokatif Pasca penyerangan itu Personil TNI langsung diterjunkan Untuk mengejar para pelaku Sumbar memberi rasa aman kepada masyarakat Di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat Data yang diperoleh Kempat prajurit TNI yang gugur Dalam penyerangan kami subuh tadi Di antaranya Laitu CHB Dirman Serda Ambrosius Apri Yudiman Praka Mohamed Dirhamsyah Dan Pratu Sul'ansari Anwar Sementara korban luka bacok Yakni sertu Juliano Asku Sriandi Dan Serda Emmanuel Wena Tubun Tim meliputan mengabarkan Dan sekarang sudah bergabung Ya memang kondisinya dia akan lemah Dan dia cukup jauh berjalan Terima kasih telah menonton!